Kalau Viti ini lewat di FYP kalian, coba cek Viti gue yang sebelumnya. Sekarang semua orang profesi apapun julid kok. Bener, bener gak salah. Semua orang tuh punya hak berjulid masing-masing. Tapi enggak kalau misalnya udah berhubungan sama profesi. Apalagi profesinya adalah profesi psikolog atau psikiater. Setau gue juga bukan cuma profesi psikolog atau psikiater aja kok yang punya poin-poin tentang confidentiality kalau misalnya mereka sudah menjadi seorang profesi. Makasih, Makrisman. Kegit ya. Jangan pada tegang dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi. Kenapa sih gue mau ngomentari tentang psikolog atau psikiater yang julid? Karena sependek pengalaman gue, seorang psikolog atau psikiater perannya bukan untuk membela satu belah pihak. Kayak misalnya nih, psikolog dapet klien A. dan si A ini lagi bermasalah sama B. Bukan semata-mata karena A bermasalah sama B dan si A ini kliennya dia, psikolog itu bisa menyuruh A untuk menyerang balik B. Paham enggak? Bulita kok kayaknya merasa saya ditelanjangin. Enggak. Tidak. Jangan merasa ditelanjangin ya. Karena saya pernah. Ibu lita kemana pulang. Serem ya. Enggak. Pokoknya disini harus santai. Santai banget. Karena ini adalah sesi yang paling menyenangkan. Julukan baru yang diberikan oleh mahasiswi-nya, Glita Gading disebut psikolog julid. Bagaimana tidak statement-statement yang opini-opini yang ia bangun? Julid sama Lesti dan Bila. Tentu menarik perhatian kita. Misalnya nih, si A sama B lagi kecot gitu kan. Si A ini cerita nih ke gue misalnya. Nah peran gue sebagai psikolog atau konselor, bukan untuk manas-manasin si A biar berantem lagi sama si B. Atau bukan untuk memihak si A daripada si B. Psikolog itu posisinya di tengah-tengah. Top luar biasa, Nesti Bilar. Wuuuuh, gila bener. Makanya kenapa sepenik pengalaman gue, seorang psikolog, konselor, atau psikiater, itu tidak diperkenalkan untuk memberikan saran yang terlalu dalam. Tugas utama dari seorang konselor adalah mendengarkan. Menjadi pendengar yang baik. Dan mendengarkannya itu juga bukan mendengarkan untuk dibantah, tapi mendengarkan untuk mengerti. Makanya itu dalam ilmu psikologi nggak ada jawaban benar atau jawaban salah. Jawaban anak psikologi yang paling khas adalah tergantung. Karena kita harus melihat suatu hal dari seribu satu sisi. Ada mahasiswa psikologi belum lulus, tapi dia protes dan mengkritik dosennya. Sudah saya telacak sih dia siapa. Namun gini ya, kalau kamu masih belum jadi apa-apa, Kamu belum tahu asam garamnya di masa laku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.